Ya dan pemirsa hingga binggu pagi ratusan warga korban kebakaran Kampung Bandan masih bengungsi dan untuk mengetahui kondisi para korban kita ikuti laporan rekan Rizka Ayu ya. Rizka silahkan dengan laporan Anda. Ya baik Juno, pasca kebakaran yang melanda Kampung Bandan pada Sabtu siang kemarin masyarakat saat ini masih disibukan dengan aktivitas mencari puing-puing yang masih berharga yang bisa diselamatkan dari tempat kejadian perkara. Dan saat ini masyarakat masih disibukan pula untuk mengungsi yang tepatnya pengungsian sementara ini berada di area stasiun Kampung Bandan di mana nantinya masyarakat akan dibawa satu persatu untuk berada di posko pengungsian utama yang berada di Grand Butik Mangga II. Di sana nantinya setiap bantuan yang ada akan diberikan di posko utama tersebut. Dan meski dalam keadaan terdesak masyarakat di Kampung Bandan ini tetap bersemangat untuk berpuasa di mana mereka tadi pagi sempat santap sahur dengan bantuan yang datang dari pemerintah daerah Jakarta Utara. Meskipun bantuan telah datang dari pemerintah Jakarta Utara tetapi masyarakat tetap membutuhkan bantuan lain seperti pakaian dalam, selimut, pakaian bayi dan juga beberapa kebutuhan pokok balita lainnya. Demikian Juno Baik Rizka, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.